Intro Oke, jadi gini ya, ngomongin soal asal-usul manusia tuh ternyata banyak banget cerita menarik, terutama soal masyarakat asli di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia. Ada nih, pakar genetik dari Oxford namanya Dr. Stephen Oppenheimer, yang sampai kaget pas lihat gimana penelitian soal asal-usul warga pribumi di Malaysia ini kadang dipengaruhi sama kepentingan politik. Wah, kebayang gak tuh? Penelitian ilmiah, jadi ada sentuhan politik. Jadi, minggu lalu ada persidangan yang bahas soal asal-usul orang Melayu. Dan katanya orang asli dari suku Senoy, Semang, sama Melayu Proto ini, tuh sebenarnya yang jadi pemegang obor dari peradaban manusia modern di Asia Tenggara. Menurut Oppenheimer, khususnya orang asli dari suku Semang, sama Melayu Proto ini adalah keturunan dari manusia pertama yang nginjekin kaki di Asia Tenggara, khususnya di daerah yang dulu disebut Pentas Sunda. Oppenheimer juga bilang, dari Pentas Sunda ini, nenek moyang kita gak cuma buat warga Asia Tenggara aja, tapi juga keturunan yang tersebar sampai ke Asia Timur, bahkan benua Amerika. Jadi kalau kita lihat dari DNA, keturunan Semang dan Melayu Proto punya ciri khas yang unik, sama kayak keturunan lain yang nyebar dari Pentas Sunda ke berbagai belahan dunia. Menurut dia, orang asli ini udah ada dari zaman nenek moyang manusia pertama tiba di Asia Tenggara. Dari sampel DNA yang dia teliti dari berbagai penduduk dunia, dia bisa ngelacak asal-usul manusia mulai dari manusia pertama di Afrika, terus ke Eropa lewat Arab, sampai ke Asia Timur lewat Pentas Sunda. Dia bahkan datang ke Kuala Lumpur buat presentasi risetnya di acara Asal-usul Melayu Induknya di Alam Melayu, yang diadain Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia. Dan dia juga udah bikin buku judulnya Eden in the East dan Out of Eden yang ngejelasin teori migrasi manusia awal ini. Kalau mau lihat lebih detail, bisa cek di yayasan Bradshaw Foundation, yang fokus sama riset genetik antropologi dan arkeologi. Kalau dipikir-pikir, teori si Oppenheimer ini kayak ngingetin kita bahwa nenek moyang kita di Asia Tenggara udah punya peran besar dari zaman dulu. Bayangin aja, manusia pertama kali nyebar dari Pentas Sunda ke berbagai tempat. Makanya, keturunan suku asli kayak Semang sama Melayu Proto ini punya karakteristik khas banget bahwa jejak dari peradaban awal manusia yang ada di sini. Riset ini jadi semacam reminder buat kita. Jangan terjebak sama klaim-klaim yang sempit soal identitas atau asal-usul. Karena kalau dilihat dari perspektif ilmiah kayak yang dilakukan Oppenheimer, sejarah itu jauh lebih kompleks. Nggak sesederhana klaim satu kelompok aja. Sejarah nenek moyang kita itu beneran panjang dan berlapis. Penuh cerita migrasi, adaptasi, dan hubungan antar manusia yang udah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari teori Oppenheimer, kita belajar buat lebih menghargai perbedaan sambil tetap sadar bahwa sebenernya kita semua terhubung lewat cerita nenek moyang yang sama. Mungkin kelihatan ribet, tapi ini justru bikin kita unik kayak sejarah dan budaya. Dengan paham ini, konflik soal perbedaan budaya jadi nggak relevan lagi. Nek moyang kita aja bisa hidup berbaur, saling belajar, dan bikin peradaban harmonis. Jadi kenapa kita sekarang harus beda? Intinya, penelitian ini ngajarin kita buat lebih open-minded. Jangankan gampang nge-claim atau ngehakimi sejarah dari sudut pandang yang sempit. Kita semua punya kesempatan buat ngenalin dunia sama warisan budaya kita yang kaya, tapi dengan cara yang saling menghargai. Dan buat kita yang hidup di zaman sekarang, ini juga reminder buat lebih menghargai ilmu pengetahuan. Kalau nggak ada riset DNA dan teknologi canggih kaya sekarang, mungkin kita nggak akan pernah tahu kalau nenek moyang kita pernah ada di pentas Sunda. Atau bahwa kita ini sebenarnya satu keluarga besar yang terseber seluruh dunia. Jadi dari hasil riset kaya gini, kita dapat lebih dari informasi asal-usul. Kita dapat pandangan hidup sebuah perjalanan yang membuka mata dan hati buat menghargai apa yang kita punya, sambil tetap ingat bahwa kita semua sebenarnya satu. Dari sini, kita bisa lihat gimana pentingnya memahami sejarah nenek moyang kita dengan perspektif luas. Ini bukan cuma soal siapa datang duluan atau siapa pemilik wilayah tertentu, tapi soal perjalanan panjang yang menghubungkan kita semua. Dengan memahami ini, kita jadi lebih bijak dalam menyikapi isu-isu identitas dan kebanggaan budaya yang kadang malah bikin konflik. Kita bisa lebih menghargai setiap elemen yang membentuk siapa kita hari ini, dari tradisi, bahasa, hingga cara hidup yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang lebih menarik lagi, penelitian kaya gini ngasih kita perspektif baru tentang hubungan kita dengan tempat tinggal kita sekarang. Pentas Sunda dulu itu bukan sekadar tempat lewat buat nenek-nek moyang kita, tapi semacam pusat awal yang ikut membentuk banyak peradaban di dunia. Jadi buat kita yang tinggal di Asia Tenggara, kita punya sejarah dan koneksi yang nggak bisa diabaikan. Kita ini bukan cuma penerus, tapi juga penjaga warisan ribuan tahun yang udah tertanam di tanah ini. Kalau dipikir lebih jauh, ini juga mengingatkan kita buat tetap terbuka dengan ilmu pengetahuan dan riset yang berkembang. Mungkin dulu asal-usul dan cerita nenek moyang hanya dianggap mitos atau terakyat. Tapi sekarang dengan riset DNA, teknologi, dan bukti ilmiah, kita bisa melihat bahwa cerita nenek moyang ternyata punya dasar ilmiah. Ilmu pengetahuan ini membantu kita buat lebih menghargai warisan nenek moyang, bukan cuma dari sisi budaya, tapi juga dari segi fakta sejarah yang ternyata bisa dilacak sampai ribuan tahun yang lalu. Akhirnya, semua ini jadi semacam panggilan buat kita, bukan cuma buat tahu sejarah aja, tapi juga buat lebih bijak dalam menghargai siapa diri kita dan siapa yang datang sebelum kita. Di balik semua perbedaan yang kita punya, dari bentuk fisik, warna kulit, atau bahasa yang kita pakai, sebenarnya kita ini semua adalah satu bagian dari perjalanan manusia yang panjang. Jadi, cerita nenek moyang di Penta Sunda ini bukan sekadar nostalgia atau kebanggaan lokal. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang peradaban, tentang bagaimana kita semua berasal dari akar yang sama, dan bagaimana akhirnya kita semua jadi beragam, tapi tetap terhubung. Inilah yang membuat kita semua unik, kaya dengan sejarah, tapi juga membuat kita menyadari bahwa di atas segalanya, kita semua punya cerita yang sama. Cerita tentang keberanian, adaptasi, dan perjalanan panjang, nenek moyang kita yang akhirnya membentuk siapa kita sekarang. Melanjutkan cerita ini, kita jadi sadar bahwa perjalanan nenek moyang kita itu punya nilai yang dalam dan berharga. Dari zaman manusia pertama yang berani menjelajah sampai menyebar ke seluruh dunia, perjalanan ini bukan cuma soal fisik, tapi juga soal nilai-nilai yang diwariskan, yang akhirnya membentuk peradaban dan budaya yang kita kenal sekarang. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap adaptasi yang mereka lakukan, itu adalah bukti ketangguhan dan kreativitas manusia dalam menghadapi dunia yang selalu berubah. Buat kita yang sekarang tinggal di Asia Tenggara, khususnya di wilayah bekas pentas Sunda, cerita ini adalah kebanggaan dan juga tanggung jawab. Kebanggaan karena kita punya sejarah yang mendalam sebagai salah satu pusat migrasi awal manusia. Tanggung jawab karena kita harus menjaga dan merawat warisan ini bukan cuma sebagai cerita atau mitos, tapi sebagai identitas yang nyata dan relevan buat generasi mendatang. Yang menarik, dari perspektif modern, kita bisa lihat bahwa budaya, bahasa, dan adat istiadat yang kita punya ini adalah hasil dari interaksi panjang antar kelompok manusia dari berbagai belahan dunia. Setiap elemen budaya yang kita punya punya jejak dari masa lalu yang menunjukkan bahwa identitas kita ini nggak monolitik atau tunggal. Justru, identitas kita itu kaya karena diisi oleh berbagai pengaruh dan adaptasi dari berbagai peradaban yang pernah singgah atau berkembang di sini. Dalam konteks ini, perbedaan bukan lagi sesuatu yang memisahkan, tapi malah memperkaya. Dan itu adalah hal yang penting untuk kita jaga. Sebagai keturunan dari nenek moyang yang datang dari berbagai penjuru, kita bisa melihat bahwa keberagaman adalah kekuatan. Setiap suku, setiap bahasa, dan setiap tradisi punya ceritanya masing-masing yang saling melengkapi, membentuk satu mozaik besar yang jadi identitas Asia Tenggara. Jadi belajar dari perjalanan panjang ini, kita diingatkan untuk nggak terjebak dalam sekat-sekat yang sempit. Identitas kita tuh lebih besar dari sekadar batas-batas geografis atau politik. Ini adalah identitas yang dibentuk dari sejarah panjang kemanusiaan, dari migrasi yang terus-menerus, dari adaptasi dan kolaborasi yang udah ada sejak ribuan tahun lalu. Kita ini adalah bagian dari cerita besar tentang manusia yang nggak pernah berhenti berusaha untuk berkembang, belajar, dan bertahan hidup bersama. Dan mungkin ini juga jadi pelajaran untuk generasi sekarang dan yang akan datang bahwa perbedaan adalah bagian alami dari kehidupan kita. Bukan sesuatu yang perlu ditakuti atau dihindari. Tapi sesuatu yang bisa membuat kita lebih kaya, lebih kuat, dan lebih bijak. Seperti nenek moyang kita dulu, yang bisa hidup berbaur dan saling belajar, kita pun punya kesempatan yang sama untuk menciptakan dunia yang harmonis, penuh penghargaan, dan rasa persaudaraan. Akhir kata, cerita ini bukan cuma tentang asal-usul nenek moyang kita, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membawa warisan ini ke depan dengan kebanggaan dan rasa tanggung jawab yang besar. Bahwa kita ini adalah satu bagian dari perjalanan panjang manusia. Dan kita semua punya peran untuk menjaga dan merawat cerita ini agar bisa terus hidup, terus menjadi inspirasi, dan terus mengingatkan kita akan siapa kita sebenarnya.